Chapter 1291 Raksasa seribu kaki berdiri di langit. Lautan seperti doki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa itu. Itu tampak seperti awan tebal, petir angin bergulung saat ditelan dan dilepaskan. Hah! Wajah Yaohua Liang Jun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan padat. Tatapannya terkunci pada Xiaoyan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba keluar dan menangis pelan. Pergi dan mati. Segel yang dibentuk oleh tangan Yaohua Liang Jun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin kencang segera bertiup di seluruh langit. Awan bergejolak, bahkan langit sendiri berfluktuasi. Bang, raksasa itu melangkah maju. Tangan besarnya tampak dengan kuat meraih energi alami. Segera, cahaya kuat yang mengejutkan meletus di tinjunya. Tangan besarnya diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam dengan keras menuju Xiaoyan di langit yang jauh. Ukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alam. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan alun-alun di tanah telah membentuk beberapa garis retakan tebal lengan karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak untuk ahli kelas Dowzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran pada level ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Serangan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yao Hua Liang Jun ini juga telah menggunakan semua kekuatannya. Beberapa tetua bunga sekte merasa diam-diam terpesona di hati mereka sementara terus menambahkan doki kepertahanan saat melihat ini. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar mampu memaksa Yao Hua Liang Jun sedemikian rupa dengan kekuatan Dowzun bintang 2. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajah cantiknya saat dia berdiri di Alun-Alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiaoyan, tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Yao Hua Liang Jun ini. Hu, sosok Xiaoyan digantung di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin yang kuat yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh dengan kuat menekan jubahnya sampai menempel di tubuhnya. Suara angin yang deras itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, sepertinya bermaksud untuk menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Dowzun ya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan lotus api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai mungil yang indah ini mengandung kekuatan penghancur yang sejati. Pergilah. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk firetail yang indah di udara saat itu menyerbu ke arah raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Hancurkan. Yao Hua Liangjun tidak berani mengayunkan teratai api saat melihatnya berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonic yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan yang sangat besar itu terkepal dan itu benar-benar dengan paksa menahan badai. Setelah itu, butuh langkah besar ke depan di depan mata semua orang yang terkejut, mengayunkan badai dan dengan keras menghantam butiran beras yang tampak seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi. Seolah-olah seluruh dunia hening pada saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi. Akhirnya bergema di langit secara tiba-tiba. Guntor dahsyat seperti ledakan mengguncang seluruh pegunungan. Segera setelah ledakan, badai api menyapu langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar seratus kaki itu juga robek sampai douki melonjak seperti pilar air. Namun, douki ini yang baru saja melakukan kontak dengan badai api. Namun, douki ini baru saja melakukan kontak dengan badai api ketika diwapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan. Bang, badai api bertabrakan dengan keras ke tubuh raksasa itu. Douki yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Bang, Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam. Tubuhnya bergegas mundur dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Bang, badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa itu. Kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan raksasa itu terus melangkah mundur. Bahkan tubuhnya samar-samar menjadi ilusi. Bang, 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 gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur terus menyebar. Temperatur tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua kelembaban di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini. Engah, bagaimana ini mungkin, raksasa itu meledak terpisah dan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Yaohua Liang Jun. Sebuah ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur telah datang dengan kecepatan kilat setelah memaksa raksasa itu kembali. Jika dia diserang olehnya, kemungkinan Yaohua Liang Jun akan langsung dimusnahkan. Yaohua Liang Jun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengedarkan dokinya. Puguhnya berubah menjadi petir yang tiba-tiba mundur secara eksplosif. Kecepatan Yaohua Liang Jun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menembus penghalang doki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti dari belakang di depan tatapan kaget dari banyak tetua sekte bunga. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Bang, penghalang pertahanan yang sangat besar berguncang dengan keras. Riak menyebar dengan cepat. Untungnya, itu tidak segera runtuh. Sesepuh dari sekte bunga baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api yang merusak menyebar. Itu sangat menghantam penghalang doki seperti palu besar. Retak. Kali ini, penghalang doki akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu meledak di tengah suara retakan. Setelah kehilangan penghalang doki, gelombang api menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, wajah murid-murid sekte bunga di sekitar alun-alun segera menjadi pucat. Uff. Namun, ketika gelombang api akan menyebar ke alun-alun yang sangat besar, desahan tua perlahan bergema di langit. Segera, sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu terkikis satu sama lain sebelum perlahan-lahan dihancurkan. Tetua pertama, melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa sesepuh dari sekte bunga mengungkapkan ekspresi gembira. Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan sekte bunga saya? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan dan berbicara agak tak berdaya. Wajah pucat Xiao Yan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia, berhenti berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Saya berharap tetua itu tidak akan menyalahkan saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hua Jin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan ketakutan. Mata, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan, tampak seolah-olah telah melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar dapat melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yao Hua Liang Jun tidak dapat menerimanya. Qi, sosok menyedihkan Yao Hua Liang Jun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat bekas darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bertanding. Dengan kata lain, dia, Yao Hua Liang Jun, dikalahkan hanya di tangan dua bintang douzun di depan banyak orang hari ini. Sudut mulut Yao Hua Liang Jun bergerak sedikit. Wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari semua tempat itu seperti jarum yang menusuk ke dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Xiao Yan melirik Yao Hua Liang Jun di kejauhan dari langit. Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan mendarat dari langit. Tanpa mengatakan apapun, dia melirik Hua Jin dari kejauhan dan mengusap tangannya di depannya. Empat api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Aku mengaku kalah. Melihat empat jenis api muncul sekali lagi, ekspresi awalnya pucat dari buah Jin berubah menjadi putih mengerikan. Bahkan Yao Hua Liang Jun, seseorang dengan kekuatan douzun bintang enam, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di pihak penerima, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Makanya, dia buru-buru berteriak. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan empat jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus-menerus menggunakan Annihilation Fire Lotus dua kali. Ternyata wanita ini ketakutan dengan nasib Yao Hua Liang Jun. Banyak sesepuh dari sekte bunga menggelengkan kepala sedikit ketika mereka melihat Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan hari ini sungguh bercanda. Bintang empat douzun dan bintang enam douzun dikalahkan di tangan bintang dua douzun. Jika masalah ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon. Saya tidak mengecewakan. Xiao Yan menoleh. Dia melihat ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia terbatuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka berakting dengan berani. Yun Yun memperhatikan wajah Xiao Yan yang juga pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada suaranya mendapat teguran dan jenis kegembiraan yang berbeda. Tetua pertama dari sekte bunga di langit itu juga dengan lembut menghela nafas. Matanya berpaling ke arah Hua Jin dan berbicara dengan lemah, karena kamu telah kalah, berikan token giyok dari kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung terkepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan token giyok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Tetua pertama dari sekte bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum berkata, Saya percaya pada mata kepala suku sebelumnya. Yun Yun, di masa depan Anda akan menjadi ketua sekte bunga berikutnya. Chapter 1292, Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giyok kepala saat dia melihatnya digantung di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Selain itu, karena bayangan dari hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambil. Xiao Yan mendesak saat melihat keraguan di wajah Yun Yun. Masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, bagaimanapun, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, Terima. Dan memungkinkan Anda untuk mencoba dan bertindak secara luar biasa lagi. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, Sudah bertahun-tahun, namun Anda masih mengingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam kejadian saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan sekte Mystic Cloud, sekte Mystic Cloud juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi saya tetap harus mempertanggungjawabkan beberapa hal. Saya tidak tahu tentang semua alasan bagus ini. Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihat dari sudut pandangnya. Namun, Sekte Mystic Cloud adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena orang ini mengatakannya. Jika Anda ingin mencari tempat tinggal yang tenang, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan Nenek Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan menyebabkan Sekte Bunga pada akhirnya turun ke pertarungan internal. Kupikir Nenek Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, tetua pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala Sekte. Anda bisa memberi tahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok. Haha, Anda dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala Sekte sebelumnya. Karena dia telah menyerahkan semua dokinya kepada Anda, kemungkinan besar Anda adalah kandidat yang sempurna di hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan mudah berubah ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, Tetua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat Sekte Langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan Sekte Bunga kita. Sekarang kepala Sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang, saya pikir kerjasama ini tidak hanya akan berakhir tetapi Sekte Langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, mengingat cara mereka melakukan sesuatu. Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika ketua diubah menjadi Yun Yun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan Sekte Langit yang mendalam tetapi juga akan menyebabkan Langit yang mendalam melihat Sekte Bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih mengerutkan alisnya sedikit. Meskipun Sekte Bunga dan Sekte Langit yang mendalam sama-sama diperingkat sebagai dua Sekte, kekuatan yang pertama tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, Sekte Langit yang mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte itu memiliki banyak ahli. Faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikitpun. Yao Hua Liang Jun ini adalah anggota dari Sekte Langit yang mendalam. Awalnya, mereka berencana membuat Yao Hua Liang Jun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua Sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte Bunga dan Sekte Langit yang mendalam mungkin disebut dua Sekte, tetapi ada banyak faksi di dataran tengah yang bisa menandingi kedua Sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka. Namun demikian, dasar dari Sekte ini tidak akan lebih lemah dari dua Sekte. Jika seseorang menemani seekor harimau, pada akhirnya ia akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan mata dingin pada Yao Hua Liang Jun saat dia berbicara dengan lemah, Penatua pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas dari saya dalam hal cara Sekte Langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua Sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, Sekte Bunga kemungkinan akan menjadi Sekte cabang lain dari Sekte Langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong. Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya melihat ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, Jika tetua pertama tidak keberatan, pavilion bintang jatuhku mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari Sekte Bunga di masa depan. Saya yakin bahwa pena tua pertama tidak akan memiliki keraguan apapun mengingat guru saya dapat dipercaya, bukan. Keke, reputasi Yao Zunze sangat bagus. Yang di Central Plains tidak tahu tentang kepercayaannya. Tentu, tidak ada yang bisa meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tajam saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, Yun Yun adalah ketua dari Sekte Bunga. Tidak akan ada lagi argumen. Tetua pertama ini telah mengambil keputusan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, pavilion bintang jatuh tidak memiliki berat untuk membuatnya mengabaikan yang lainnya. Namun, semuanya saat ini berbeda. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan banseng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, bahkan Sekte Langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lainnya adalah faksi baru dan sedang naik daun yang memiliki potensi besar dan kepercayaan. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih itu mengeraskan hatinya dengan maksud membiarkan Yun Yun menjadi kepala Sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apapun. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena penatua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang mulia ini hanya dapat berharap bahwa Anda tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yao Hua Liang Jun juga cukup jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah menghancurkan masalah besar. Pasti tidak akan mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Hua Liang Jun bergerak sedikit. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan ganas saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas, setelah kehilangan banyak wajah hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan matanya. Bintang Enam Dou Jun memang kuat tapi, saat ini dia juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yao Hua Liang Jun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengatupkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat dua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi ketua baru dari sekte bunga kita. Semua murid dari sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Dimengerti, ketika suara wanita tua itu terdengar, para murid sekte bunga yang padat di alun-alun juga buru-buru berlutut. Suara hormat bergema di tempat itu. Salam untuk kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia menatap Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, selamat, kepala sekte Yun Yun. Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dari kejauhan. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar, musuh. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah. Namun, dengan penatua pertama dari sekte bunga yang mengepalainya, semuanya dilakukan dengan cara yang standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari sekte bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang. Resistensi tersembunyi di dalam api tulang dingin sudah benar-benar lenyap. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan menyempurnakannya. Selain itu, sekte bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memurnikan api tulang dingin. Dengan peningkatan kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meski tak perlu lagi takut saat menghadapi ahli seperti Yao Hua Liang Jun, musuhnya bukanlah Yao Hua Liang Jun melainkan Hall of Soul. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia mengerti dengan jelas dalam hatinya bahwa itu akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu dengan salah satu dari keduanya. Yang terpenting, bahkan setelah pertarungan yang intens, peluang kemenangannya tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke banseng elit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal terpenting. Aroma samar dipancarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap tertinggal di dalamnya. Ketika seseorang menghirup nafas lembut, semua pikirannya yang mengganggu akan menghilang dari pikirannya saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan yang tenang ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di tempat tidur batu. Namun, dia tidak segera mencoba untuk menelan dan memurnikan api tulang dingin. Penggunaannya dari Annihilation Fire Lotus ketika melawan Yao Hua Liang Jun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak dokinya. Memurnikan api tulang dingin bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus bersiap dengan baik. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya terbuka perlahan. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sekilas, mereka tampak seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikitpun. Huw, seteguk udara keruh perlahan dimuntahkan dari tenggorokannya. Cahaya samar juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak api putih. Pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih yang padat. Persempit mulai, Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun api tulang dingin bukan lagi peringkat api surgawi yang dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3000 api terbakar, itu juga bukan sesuatu yang bisa dia remehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah ada di kelas di level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan api tulang dingin, itu bisa melompat dan menjadi, metode ki kelas Tian. Chapter 1293 Keharuman dari kayu cendana memenuhi ruangan yang sunyi, yang memiliki udara kering dan panas yang tidak biasa. Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiao Yan duduk di ranjang batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Ada samar-samar beberapa bibit api putih lebat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini bertahan di tempat itu dan melilit tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiao Yan saat ini mengendalikan tiga jenis api surgawi tetapi penyempurnaan api tulang dinginnya saat ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran hebat api hati 3000 teratai, api tulang dingin sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang tampak sulit dikendalikan. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil memperbaiki api tulang dingin dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki empat jenis api surgawi. Jika kabar tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan besar akan menarik kecemburuan dari cukup banyak ahli. Itu sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan satu api surgawi. Yang disebut empat jenis ini memang sedikit aneh. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan empat jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif di dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiao Yan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang tidak mungkin di mata orang lain, telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiao Yan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang sunyi juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang tertinggal perlahan mengeluarkan, embusan, dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit biasa Dou Zhong tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan kekerasan yang meresap di udara, itu cukup untuk menyebabkan Dou Qi di dalam tubuh seseorang menjadi kasar dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang Dou Qi yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Itu bahkan membawa beberapa suara tabrakan yang samar-samar dalam prosesnya. Dengan penggabungan api, ulang dingin dan api hati 3000 teratai, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi Dou Qi murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiao Yan setelah penyempurnaan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap di bawah kehalusan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruangan yang sunyi telah dinaikkan hingga level yang menakutkan. Selain itu, karena tempat ini disegel sepenuhnya, itu akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan-lahan menetes dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul dengan sedikit suara yang teredam. Hampir setengah dari tempat tidur batu juga meleleh karena suhu setinggi ini. Xiao Yan, yang duduk di tengah, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Napasnya tenang, udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, menjadi seperti dua naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Gemerincing, meja batu meleleh dan cairan menetes pelang. Suara kecil muncul di dalam ruangan yang sunyi dengan ritme. Sosok manusia tempat tidur batu itu tampaknya telah menjadi patung. Itu tidak bereaksi bahkan sedikitpun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura yang luas dan kuat yang terus naik, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang dilatih. Oleh karena itu, 10 hari telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Keharuman bunga menutupi halaman yang tenang. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada pavilion batu di dalam halaman ini. Tiga sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini sedang menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Ini hampir sebulan, mengapa Xiao Yan tidak keluar. Nalan Yan Ran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara Alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia tentu tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan kejam. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi sedang menyeduh gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga membangkitkan perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meski tidak berkata apa-apa, Yun Yun sadar hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Uh, orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa getir. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh ini selama periode waktu ini, dia telah melakukan banyak pembicaraan. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan bahkan penatua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas di atas pilar. Pinggangnya yang tampak lembut tanpa tulang dan tubuhnya bersandar ke busur memikat yang secara samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia terlahir dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari satu jam, Yun Yun melihat ke langit sebelum bangun tanpa daya dan berkata. Apa itu? Nalan Yan Ran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia tersandung sedikit. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Wajah cantiknya dipenuhi kejutan, itu ditularkan dari ruangan yang sunyi. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Nenek Hua, kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, aktivitasnya sepertinya sedikit besar, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yan Ran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Baru kemudian mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang, ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap ruangan yang sunyi di bawah tiba-tiba meledak terpisah. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di sekitar tempat itu meningkat dengan cepat. Ketika ruangan yang sunyi meledak terbuka, aura yang luas dan kuat yang telah tenang selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke arah awan. Raungan itu berisi doki yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga muncul seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga saat raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah dari mana awan itu berasal. Kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi syok saat mereka merasakan aura itu. Ini Xiaoyan. Auranya, kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan beberapa pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu satu bulan. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Tingkat di mana kekuatan ini dinaikkan benar-benar terlalu menakutkan. Dua bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan usaha 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiaoyan benar-benar bisa menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia benar-benar luar biasa. Wanita tua berambut putih itu, yang merupakan tetua pertama dari sekte bunga, mengangguk sedikit dan bergumam sambil berdiri di langit. Guntor yang menderu itu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu terjadi, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin kencang bertiup di langit dengan cara yang tiada henti. Adegan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Tetua pertama dari sekte bunga juga sedikit tercengang oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya melonjak ke matanya. Ini adalah kelahiran metode Ki Kelastian. Chapter 1294. Ketika sampai pada fenomena alam yang tidak biasa, mereka secara umum dapat diringkas menjadi tiga jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik pil lightning. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, hal ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai level seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Do Ki. Kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Ki Kelastian atau keterampilan Do Kelastian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Ki atau keterampilan Do. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah kreasi. Hanya ketika beberapa metode Ki Kelastian atau keterampilan Do sedang dibuat, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak ditutupi oleh aroma pil. Jelas, itu bukanlah kelahiran dari pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun si Oiyan kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas waktu berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal mula fenomena alam yang tidak biasa melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Ki Kelastian atau keterampilan Do sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut saat dia melihat ruangan sepi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius dan terkejut. Menciptakan metode Ki atau keterampilan Do Kelastian sendiri. Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Berdasarkan akal sehat, lupakan Si Oiyan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Banseng kemungkinan besar tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pemuda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Pantas saja dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu mendesah pelan. Matanya berkedip sedikit. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Si Oiyan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Si Oiyan di masa lalu, itu karena wajah Yao Lao. Si Oiyan mampu mengalahkan Yao Hua Liang Jun dengan kekuatan Dozun Bintang 2 telah menyebabkan dia terkejut tapi hanya itu. Yao Hua Liang Jun mungkin tampak kuat di mata orang lain tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikitpun. Jika bukan karena Yao Hua Liang Jun adalah anggota dari sekte langit yang mendalam, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan lancar saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Si Oiyan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah saat ini. Membuat metode Qi atau keterampilan Doh Kelastian sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Si Oiyan memberinya terlalu banyak kejutan. Itu sampai batas yang menyebabkan dia, sebagai tetua pertama dari sekte bunga, mengancamnya dengan serius. Prestasi masa depan orang ini pasti luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat untuk sekte bunga. Wanita tua berambut putih tersenyum tipis ketika dia memikirkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak senior, penglihatan Anda memang sangat akurat. Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid dari sekte bunga memiliki wajah tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang lihai yang matanya menoleh ke arah di mana Si Oiyan sedang melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa terjadi saat Si Oiyan hendak meninggalkan retretnya. Sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang, ruangan yang sunyi sekali lagi bergetar di depan banyak tatapan mata. Pilar ki panas ditembakkan dari dalam. Sosok manusia berdiri dengan mantap dengan sikap bangsawan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Si Oiyan, yang telah melakukan retret satu bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Saat riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga secara bertahap menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutup oleh lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode ki-kelastian? Si Oiyan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap itu tersebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan mantra api sekali lagi diedarkan. Huhu, ketika mantra api bersirkulasi, energi alam dalam radius seribu kaki tiba-tiba melonjak seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Si Oiyan di depan banyak mata tertegun. Tubuh Si Oiyan tidak menolak energi alami yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran. Kotoran apapun akan segera berubah menjadi apa-apa saat api surgawi naik. Tingkat sirkulasi doki di dalam tubuhnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak hanya muncul dengan sendirinya pada kecepatan yang beredar. Terjadi pula perubahan drastis dalam hal penyerapan, kehalusan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Si Oiyan saat ini, kemungkinan dia tidak lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi doki-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan Annihilation Fire Lotus. Dia saat ini benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disiasiakan. Hu, udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Si Oiyan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level tetapi semua ini membutuhkan kelelahan dalam jumlah yang sangat besar dari doki. Karena itu, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang akan memanfaatkan celah tersebut setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan besar jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali itu adalah keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metode ki peringkat rendah kelas Tian. Namun, itu seharusnya baru saja menembus level tinggi kelas. D. Dikabarkan bahwa ketika metode ki kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak seribu kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang telah saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak disangka bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sekeras ini. Bahkan tulang dingin hanya bisa mendapatkan mantra api untuk mencapai level metode ki kelas kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas kuasi Tian atau kelas Tian sejati, bagaimanapun juga, itu telah mencapai tingkat itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi sesuatu yang drastis. Kekuatanku saat ini juga berada di level bintang 4 douzun. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan sangat kecewa. Jika elit douzun selainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan setegup darah segar. Sepuluh tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan diselesaikan olehnya dalam waktu satu bulan. Jika dia masih putus asa karena itu, mereka kemungkinan besar harus langsung menemukan batu dan membenturkan kepala mereka sampai mati. Uh, 4 bintang biarlah. Setelah merasa putus asa sesaat, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi hebat, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat 15 dan lebih tinggi pada saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan dengan bintang. Sepertinya aku harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan ini. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata ketika dia berpikir sampai saat ini. Api surgawi itu sendiri langka. Mereka yang berada di depan sangat langka. Bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba menangkap dan menyempurnakannya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, ternyata jalan Xiao Yan menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya dengan dua bintang tidak memenuhi standar penglihatannya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika dia menggunakan tiga perubahan misterius api langit dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi mengandalkan Annihilation Fire Lotus untuk bertarung dengan Yahua Liang Jun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir. Bahkan dalam benturan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yahua Liang Jun kemungkinan besar akan sangat kecil. Lupakan tentang Yahua Liang Jun itu, bahkan jika aku bertemu dengan yang disebut Tian Jun dari Hall of Soul yang ke-9, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tian Jun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tian Jun ke-9. Di atasnya pasti ada Tian Jun ke-7, Tian Jun ke-6 dan bahkan Tian Jun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini sudah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih nyaman. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gugup. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka saat mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Suara lembut bergema tanpa daya di samping telinga Xiao Yan saat dia berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada ekspresi menegur di wajah cantiknya. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertindak seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah memalukan. Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Bajingan kecil, bisakah kau benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan? Chapter 1295 Xiao Yan kaget saat mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah memerah yang terakhir dan berkata, Saya membantu Anda melihat segel doki di dalam tubuh Anda. Yun Yun kaget mendengarnya. Dia terus menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun menghela nafas dengan lembut saat Xiao Yan menutup matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah yang memalukan. Terlepas dari apa niat orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan sesepuh dari sekte bunga berada di bawah. Akan terlihat seperti apa jika mereka melihat ini. Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel doki di dalam tubuh Yun Yun bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Berdasarkan apa yang guru katakan, bahwa Nenek Hua seharusnya seorang elit douzun yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9 douzun. Doki dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan douzun biasa, mata Xiao Yan berkedip-kedip sambil merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki doki yang besar dan perkasa yang bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Namun, doki ini benar-benar disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan doki yang luas dan perkasa ini. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, laju di mana kamu bisa menyempurnakannya bisa sedikit lebih cepat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, Anda juga menyadari bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, tidak mungkin bagiku untuk menghancurkannya. Yang bisa saya lakukan adalah menyerap doki yang merembes keluar dari segel. Meskipun demikian, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu. Yun Yun mengerutkan alisnya dan berkata, Lebih aman untuk memperbaiki semua doki ini secepat mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan besar orang itu akan melepaskan segel doki tanpa menjaga nyawa Anda. Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua doki yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9 douzun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan memiliki pemikiran yang menyimpang lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat laju penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. Tenang, serahkan, masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Jika tidak, aku akan benar-benar tidak bisa merasa nyaman, Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata saat melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pria muda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan benar-benar bagus dia telah membawa nalan Yan Ran dan berkeliaran di mana-mana selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas dalam kekaisaran Jian Nan, tidak ada apa-apa di dataran tengah ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa nalan Yan Ran untuk bergabung dengan Sekte Bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala Sekte Bunga. Terima kasih. Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, apakah itu perlu? Hah! Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia menatap cemberut yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada tetua pertama dari Sekte Bunga. Sekarang tetua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan pavilion bintang jatuh, dia secara alami tidak akan peduli tentang ini. Makanya, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Fenomena yang disebut tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah murid-murid Sekte Bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dilihat oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar tertinggal di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan kamar seorang wanita tertentu. Saya akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu perbaikan Anda di masa depan. Mungkin sedikit sakit, Anda harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun, yang sedang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan yang memiliki warna merah jambu ini sebelum batu kering dan berkata. Yun Yun setuju dengan lembut. Saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Tidak masalah hanya menggunakan ruangan manapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk membenamkan kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan nafas panjang. Dia mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi fokus, Xiao Yan meringkuk jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang mengandung jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api pendingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, empat jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung bersama. Baik warna dan kekuatannya menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam menghadapinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya pada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan gaya seperti kilat. Ci, meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan giyok telanjangnya seperti kurva yang memikat. Ah, rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang disalurkan dari samping tahunnya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus. Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan membuka segelnya. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan teriakan berat Xiao Yan ini. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiao Yan, tempat nyala api masih menyala, menunjuk ke punggung Yun Yun. Giyok halus seperti punggung itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan menyakitkan mengedarkan douqi-nya dengan tergesa-gesa. Itu membungkus setiap vena. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana douqi-nya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan teriakan dan menyerbu dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang, keduanya bertabrakan. Tubuh cantik Yun Yun segera berhenti. Douqi di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan sangat serius. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Selain itu, jika segelnya benar-benar hancur, douqi yang besar dan perkasa yang melonjak akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukanlah ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segel. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang, bang, bang. Sejumlah nyala api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu, itu bertabrakan dengan segel yang keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin buruk. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah kritis. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat membuat garis retak pada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Api yang sangat pekat tiba-tiba menyerang tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak api yang berputar saat itu dengan keras bertabrakan dengan segel yang beriak. Bang, tabrakan kali ini tidak terjadi. Kekuatan yang kuat menyebar terpisah dari titik tumbukan. Brok, kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan Doki untuk melindungi nadinya lebih awal, kemungkinan besar bahkan nadinya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah. Sebaliknya, gelombang demi gelombang. Fluktuasi Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiao Yan, yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Doki yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Doki yang kuat meledak seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja yang tidak jauh di depan mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Segelnya telah rusak ya. Sukacita muncul di wajah Yun Yun saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah Xiao Yan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun kaget saat melihat tatapan Xiao Yan ini. Segera, dia sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan Doki-nya sebelumnya. Pada saat itu, tubuh cantik telanjang duduk mempesona di dalam ruangan.